Hai Hai guys jumpa lagi dengan kami dan juga kopi di YouTube channelnya Sultan KB kali ini saya akan coba untuk menjelaskan pada anda semua bagaimana untuk gerinding manual ini manual itu adalah gerinding tanpa listrik ya tanpa arus tanpa apa dan hanya memakan tangan saja dan alatnya saja nah untuk gerinding manual ini itu banyak macamnya banyak tipenya banyak bentuknya dan banyak lagi jenisnya tapi saya punya hanya ini saja kalau ini sama ini sama sama saya kira-kira semua tapi kalau ini juga sama tapi hanya kalau kita kelinding kelinding dia akan masuk ke bawah sini kemudian ini masih banyak ini banyak tipenya juga kita ada dulu alat ini jadi kita buka dulu ini adalah untuk handrelnya kemudian ini untuk menampung hasil gilingannya nyatapnya ini untuk letak kopinya dan dia ini sini adalah seizingnya kita bisa ukur mana yang perlu kita Hai apa yang mau keras mau halus melembut atau bagaimana tapi ada baiknya kita ambil kos dulu terus kita ulang lagi karena kalau pakai mesinnya agak berat ya kalau lebih kecil jadi inilah modelnya jadi ini tutup sini tutup sini dan sini kita main kan ini pun juga sama tapi lebih besar untuk penampungannya ini besar ini juga sama tapi kapasitas kapasitasnya lebih besar daripada kapasitas dari ini tadi Oke kita akan gunakan yang kecil saja dulu untuk ngetes ini berfungsi sempurna atau tidak jadi kita letakkan kopi di dalam ini di kopi minit masak ini biasa digunakan di luar rumah ya kalau kadangpun di keregi juga ada gede jalan yang tak pakai listrik pakai juga manual kalian tak boleh giling ini kosong ya guys nah kita giling seperti ini apa kita udah ngetukkan size nya berapa kita pakai atau kasar kemudian letakkan sini dan giling ya yang cepat guys oke ini ini kirinya oke selain itu kita lihat juga hasilnya bagaimana hasilnya ukurannya jadi kita ini bisa kita pakai untuk bisik sih guys bisik sih sudah besik sih oke kita lihat hasilnya guys nah seperti ini ini masih agak kasar karena kita gunakan ginding yang bentuk lainnya apa model yang biasa kita kita putar lagi seperti ini halus ya kita bisa memilih mana yang harus benar kasarnya sizing aja coba lagi guys kita giling lagi oke jadi seperti ini dan hasilnya lebih baik dari tadi yang tadi guys oke guys semoga anda bisa menyimak acara rekam ini dan semoga anda bisa kita nikmatinya sedang kopi dari anda sendiri dan biasa manual brew ini gunakan untuk manual brew ya mau tubruk ataupun mau yang bagaimana oke guys oke guys till next time oke kind yeah selamat menikmati